Assalamualaikum lor, salam Pancasila setelah launchingnya buku saya yang berjudul Konspirasi Yahudi dan rungkatnya dinasti Ba'alwi sudah empat hari ini saya sudah membuat karya lagi sebagai sarah atas buku saya yang tadi, kalau judul belakangan aja, empat hari ini sudah masuk dalam 10 bab, Alhamdulillah kita memberikan data yang baru, yang mungkin belum pernah dibahas juga ini dalam salah satu babnya, saya berikan judul Melacak Nama Imam Ahmad Al-Muhajir, jadi kita bacakan saja secara ringkas, karena memang juga belum selesai tapi cukup lah untuk menguatkan data tesis ilmiahnya K.I.H.I. Imaduddin Usman beliau adalah ayahnya Ubaidillah yang dilahirkan tahun 250 Hijriah dan wafat 333 Hijriah ada juga yang mengatakan bahwa beliau hijrah dari Irak ke Yaman tahun 317 sampai 3 Patim Hijriah atau bisa dikatakan bahwa beliau berdumisili di Yaman sekitar 28 tahun apabila benar beliau diakhirkan di Irak antara tahun 250 sampai dengan 330 Hijriah berarti beliau satu zaman dan berinteraksi dengan para ulama-ulama besar pada waktu itu yang paling pas dengan zaman beliau adalah Imam At-Tabaroni karena beliau lahir 10 tahun lebih muda daripada Imam Ahmad Al-Muhajir tahun 300 Hijriah Imam Ahmad Al-Muhajir kurang lebih berusia 50 tahun dan Imam At-Tabaroni berusia 40 tahun dan sudah pantas menjadi salah satu muridnya Imam Ahmad Al-Muhajir apabila beliau memang sebagai mustahid dan Imam Sunni yang banyak dikatakan oleh berita termasuk oleh klan Mbak Alwi tapi pada kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan karena dalam catatan para ulama tentang guru-gurunya Imam At-Tabaroni tidak terdapat nama Imam Ahmad Al-Muhajir dan perlu kita ketahui bahwa guru-gurunya salah satu guru-gurunya Imam At-Tabaroni adalah Hashim bin Mursid At-Tabaroni Abu Jura'ah Al-Sakofi Ishaq Ad-Dabari Idris Al-Ator Bashar bin Musa Hafiz bin Umar Senjah Ali bin Abdir Ajis Al-Bagawi Mikdam bin Daud Al-Raini Yahya bin Ayub Al-Alaf Abu Abdir Rahman An-Nai Abdullah bin Muhammad bin Syed bin Abi Maryam dan ulama-ulama lainnya bahkan bukan tidak mungkin guru-gurunya Imam At-Tabaroni adalah gurunya Imam Ahmad Al-Muhajir juga mengingat usia mereka berdua hanya terpaut 10 tahun guru-gurunya Imam At-Tabaroni adalah guru terbaik di zamannya dari berbagai disiplin ilmu seluruh pencari ilmu berbondong-bondong ngalak berkah dari ilmu mereka semua mengingat Imam Ahmad Al-Muhajir adalah seorang Imam Sunni dan Mustahid sebagaimana yang sering disampaikan dan yang ditulis oleh kitab-kitab dari klan Bani Alwi dapat dipastikan baik beliau atau Imam At-Tabaroni sebagai sesama Mustahid memiliki guru yang sama dan berbagi ilmu lalu apakah Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai seorang Mustahid pernah berguru kepada guru-gurunya Imam At-Tabaroni sebabkan kita tanya kepada rumput yang bergoyang At-Tabaroni at-Tabaroni Terima kasih.